wih di puncak 2 Cipanas Kabupaten Bogor wadidaw pionya guys Masa Allah petani sayur semuanya Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita ada di perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Cianjur saya akan membuatkan video terbisa ya setelah video sebelumnya kita dari Kabupaten Bogor ya Puncak 2 lihat progres perbaikan jalan Nah sekarang kita mau ke arah Cipanas Puncak 2 Cianjur ya lati ke sana kalau di sini nih jalannya jujur guys sudah bagus ya sudah perlu saya banyak komentar tinggal di sini kita hanya ngelihat view jadi kalau di sini Puncak Cipanas saya nggak akan komentar masalah jalan tapi kita bicara soal viewnya keren banget di sini guys Oke guys sebelum kita let's go ngelihat suasana view yang indah di Puncak 2 Cipanas Kabupaten Cianjur apa kabar kalian semua mudah-mudahan kabar kalian baik buat kalian yang baru bergabung atau mengeklik video ini kalau kalian suka silahkan kalian subscribe silahkan kalian share ke video sosial yang kalian punya barangkali berguna dan bermanfaat nah ini kita memasuki ladang pertanian guys di sini nih selain tempatnya sejuk banget ya dari mana Cil dari mana Oh oke Cil saya kalau lewat di jalan ketemu bocil saya pasti menyapa guys tapi bukan prank yang kayak di YouTube ya yang nanya eh nanya deh ada nggak yang jual kepala anak kecil yang langsung histeris itu guys tuh ada yang buat konten kayak gitu guys gokil juga ya eh si dedek gemes sendirian yes Oke guys nih kita langsung ya let's go mengarah ke arah Taman Bunga Nusantara yang ada di Cipanas Cianjur Huh kalian lihat guys bukit-bukit di sini mengelilingi petani-petani sayur ya wadidaw keren banget di sini ya mudah-mudahan sih nggak ada informasi buruk ya mengenai jalan ini setahu saya jalan ini nih bagus nih guys Udara di sepanjang jalan nih lihat ya Nikol semua nih guys saya kalau ingat call saya ingat Ibu Amanah karena Ibu Amanah itu kayaknya sih kalau menurut perkiraan saya perkebunan sayur callnya itu ada di sini nih guys wuh sejuk banget guys kalau udara di sepanjang jalan puncak 2 Cipanas Kabupaten Bogor ini ya wuh lihat ya waduh ditambah ini agak sedikit mendung-mendung sadu ini wuhuu ini nanti rute yang bakal rame banget banyak yang melintas guys karena Kabupaten Bogor saat ini sedang berbenah ya besar-besaran mengenai jalan kalau Kabupaten Cianjur dia udah start duluan guys pokoknya untuk Kabupaten Cianjur top duluan ya memperbaiki jalan akhirnya Kabupaten Bogor juga nyusul guys makanya kita review terus nggak ada bosen-bosennya ya mudah-mudahan kalian juga yang menemukan video ini juga nggak ikut bosen gitu ya oke guys ini seperti biasa ya di video saya kali ini tanggal 18 November hari Sabtu kita bareng Pian TV tuh dia di depan ya mungkin bedanya saya keluarin video ini di hari yang berbeda-beda tapi intinya video ini ini saya ambil tanggal 18 November guys 2023 wuh menung-menung sadu ini wadidaw wadidaw pionya guys Masa Allah petani sayur semuanya tuh lu lihat guys kabutnya udah mulai datang ya padahal baru jam 2 ini guys nah inilah yang saya khawatirkan ya kalau di bulan November jam 2 tuh sering turun hujan makanya kita kayak kejar target ya kalau ngonten ke arah puncak 2 ini sampai sampai di video terpisah di video sebelumnya saya sampai nggak sempat ya review tanjakan 2000 karena khawatir gas mendung ya guys kita langsung let's go ya nih lihat guys nih daun bawang kayaknya deh sebelah kanan ya jadi kalau kita udah masuk di puncak 2 kabupaten Cianjur Cipanas ini jadi viewnya itu petani sayur semua guys oke ya kita langsung let's go nanti kalau kira-kira dapat view yang keren gitu kita berhenti lagi ya wuh bukit-bukitnya ya yang sangat memanjakan mata kalau disini guys keren keren wadidaw biar musim hujan berdebu ya padahal nih banyak air-air pada tumpah ya dari sebelah kanan ini nah disini kalau nggak salah guys tikungnya disini orang-orang suka berhenti ya ngelihat view ke sebelah kiri berarti bukan tikungan yang satu tadi ya tadi saya salah guys kalau alhamdulillah senang banget kalau lewat ke arah puncak ini ya suasananya itu langsung panas gitu ya nah ini kita mengarah nih ke arah warung pengkolan apa gitu lah pokoknya guys katanya sempat viral gitu jadi saya penasaran nih kayaknya sama Pian TV nanti kita berhenti disana guys ini lihat guys sebelah kanan nih bandar-bandar sayur guys yang ada di puncak 2 Cipanas kebupaten Bogor ini oh iya kemarin tuh ada yang bilang ya di video saya terima kasih banget ya yang bilang bang itu si nyonya tua kuat banget alhamdulillah inilah kelebihan motor tua guys motor lama ya apalagi Mio saya ini Mio tahun 2008 masih karpu ya jadi tuh enak guys masalah boros ya nggak terlalu lah nggak boros-boros amat menurut saya sih wajar-wajar aja nah ini buktinya saya habis isi pertamak full ya di jalan jonggol dayel nih lihat tuh masih aman padahal ini udah berapa puluh kilo ya kita naik ke atas dengan medan jalan lebih banyak menanjat ya itulah guys enaknya kalau motor tua ya yang pasti tuh apa ya motornya tuh bandel kalau bahasa orang sekarang jadi ternyata tuh bandel tuh bukan manusia aja motor pun bandel ya mobil tuh kalau mobil-mobil tua sebutannya bandel katanya sebutan kata lain bandel tuh artinya nah motor mobil itu jarang railway guys nah mungkin karena kurang lebih ya kayak gitu ya oke guys ini saya coba nyalip ini mobil Apanza ya dia nyantui banget guys jalannya nih lihat ya daun bawang semua di pinggir jalan nah inilah ya guys pasnya kalau udah di puncak 2 Cipanas di atas kebupaten bongkor ya oke guys ini kita terus let's go ya sampai ke ujung sebenarnya saya penasaran ya ingin nunjukin view suasana perkebunan sayur ya yang ada di Cipanas ini tapi kita belum demuk tempat ya berhenti sebentar aja gitu ngelihat biar temen-temen juga ingin tahu gitu guys oh berarti udah kelewat guys sorry ya bener di tikungan yang tadi guys yang saya sempat salah itu ternyata disitulah tempat berhenti biasanya orang-orang pada foto selfie ya karena view nya tuh keren banget jadi bukit-bukit petani-petani sayur ya yang ada di Cipanas Kabupaten Bogor ini tuh memang enak ya background nya gitu nah ini saya bentuk aja sebentar ya sebagai contoh aja nah kita tuh dari sana ya mengelilingin bukit-bukit itu ya oke guys kita langsung les gue ya oke guys kita lanjut lagi ngece ya nah kita meneruskan perjalanan kita oke guys kita lanjut lagi ngece-ngece nah ini kita di Puncak 2 Cipanas Kabupaten Cianjur jadi kita mau ke warung pengkolan atau kita mau checkpoint sambil kita cari makan ya kebetulan kita belum makan sebenarnya udah telat ini guys udah jam 2 ya bahwa tadi dari Puncak 2 Kabupaten Bogor ya kita habis minum teh hangat nah nanti kita coba berhenti ya disini di ujung sini di warung pengkolan kalau nggak salah kayak gitu lah sebutannya udah mulai ok loncongan ini guys perut kita wuhuu ya Allah sejuknya nggak ada obat nah ini dia nih guys kalau nggak salah ini warung yang di ujung ini nih orang menyebutnya sih warung pengkolan katanya sempat viral gitu guys makanya saya penasaran ya mumpung kita lagi reading melintasi rute ini ya kita coba untuk berhenti ya ada yang jual makanan berat nggak salah satunya tuh nasi gitu nah ini nih guys kita coba berhenti disini ya cari makanan berat ya makanan berat ya makan nasi kalau nggak nih wuih kita nunggu Pian TV dulu ya tuh kalian bisa lihat ya tuh kalau Kabupaten Cipanas ya Cianjur ya lihat ya keren banget ini dikasih rambu-rambu ya tuh menurun tajam tapi kita berhenti dulu guys cari makan disini ini Pian TV mau nyelonong aja nih yang warung pengkolan bukan iya kan mau nyari makan nggak warung pengkolan oh ya udahlah saya nggak jadi mampir guys ini warung pengkolan my friend saya Pian TV ngajak 14 kebawah katanya oke go jadi kata my friend Pian TV kita nyari warung yang agak sepi kata dia bagi-bagi rezeki karena menurut beliau warung pengkolan ini termasuk warung rame artinya kita itu PMKM nya kita bagi-bagi gitu jadi makan di tempat lain oke lah guys kita let's go aja ya kayak gini kalau kita lagi reading berdua kalau temen nggak mau berhenti ya terpaksa kita langsung cus kebawah ya tuh lihat ya keren 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 jadi dari warung pengkolan tadi guys kita ini terus menurun nih guys kondisi jalannya ya tapi alhamdulillah ya asfalnya tuh rapi banget gitu itu yang saya suka ya dengan pemerintah Kabupaten Cianjur ya saya acungin jempol berkali-kali jadi mereka urusan jalan itu respon cepat guys terutama jalan-jalan yang menghubungkan wisata petani-petani sayur gitu ya nah ini ada pertigaan ya kita langsung lurus ya kita mengarah ke arah jalan raya puncak Ciloto nih guys kalau keluarnya nah ini ciri-cirinya ya tembok panjang berwarna merah ini ya saya kurang tahu di dalam itu pila atau apa ya biasanya identiknya sih pila guys jadi orang-orang kaya yang banyak duit itu emang luar biasa ya sekali bikin pila kalau bikin tembok itu nggak kira-kira tingginya nah ini terlihat ya asfalnya itu rapi gitu oke bang saya nyalip dulu bang karena my friend saya Pian TV ini udah gaskan itu di depan itu lalu udah bernyanyi-nyanyi nih bro ini kita nyari makan dulu ya entahlah dimana tergantung Pian TV ini ntar kalau dia mau berhenti dimana kita ngikut aja lah pokoknya nah ini ciri-ciri ya kalau kita keluar dari rute Puncak 2 Cipanas ada Kapura terus ini ada jembatan ya jadi rute ini guys kalau kalian lurus terus tembusnya ke Taman Bunga Nusantara yang ada di Cipanas Kabupaten Cianjur nah nanti di depan sini ada pertigaan pertigaan kalau kalian mau ke Taman Bunga Nusantara kalian tinggal ambil ke kiri guys pertigaan mana bang Heru nah tuh 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 yang ada di ujung itu tuh ya pokoknya itu ada Alphamart sebagai patokannya kalau kalian dari arah rute Puncak 2 Cipanas ya bagian atas nah tuh ujung itu ya Alphamart nah itu di depan Alphamart itu kalian tinggal ambil ke kiri guys nah itu langsung itu ke wisata Taman Bunga Nusantara dan juga wisata fantastik nah ini ya sebelah kiri itu arah ke Cipanas tapi kita lurus guys kita mau ke arah jalan raya Puncak Ciloto ini tuh my friend saya udah duluan sedang ngacir nih ini agak tersendat dikit nih guys ini mobil mau belok atau apa maksudnya nih guys oh ada mobil guys sebelah kiri ini parkir angkot oke guys kita gaskin aja nih ini agak mendung-mendung sadu ini masalahnya nah ini terlihat ya guys kalau kita udah masuk di jalan Taman Bunga apa ya namanya nih saya lupa guys jadi terlihat tuh mulai ngelihat angkot warna kuning nah itu sampai ke depan Taman Bunga Nusantara Cipanas guys sampai juga ke ini apa ya yang fantastik lain saya pernah pernah buat video tapi kok saya malah beleng nih malah lupa gitu oke kita langsung gaskin aja ya nah ini ciri-ciri ya kalau kita udah mau keluar ya ke jalan raya Puncak Ciloto jadi kita nemu angkot warna kuning guys nih guys lihat ya bus parwisata tuh yang mau mengarah ke Taman Bunga Nusantara tuh guys jadi banyak tuh mobil-mobil tour ya masuk lewat sini oke guys dikit lagi kita keluar ya ke jalan raya Puncak Ciloto kalau nggak salah saya seperti itulah guys nih Pian TV berhenti disini guys kayaknya dia ngajak makan nih kayaknya apa bro mau makan disini gimana oh itu yang seberang boleh dah oke guys kita mau makan ya bukan makan siang lagi nih jalan raya hajar jalan raya hanjawar nih namanya guys kamu makan ya tuh ada warung sederhana di seberang tapi rame banget guys kita mau nyebrang masalahnya nih ini bukan makan siang lagi nih udah jam 2 ya istilahnya kalau makan siang tuh udah telat karena di Puncak 2 Kabupaten Bogor ya karena kita berhenti disitu ya minum teh nyantui karena di atas itu cuacanya tuh sejuk dingin gitu oke guys saya coba untuk cari parkir ya sini aja nih oke guys kita istirahat makan dulu ya nanti kita kesana ya ke arah jalan raya Puncak Ciloto ini kita makan siang dulu ya di warung sederhana udah pesen sih nih menu makan saya nih ada jengkol wih ternyata bang Heru doyan jengkol doyan banget ada teri ada terong terong pokoknya langsung lemes tuh piang TV tuh makan bro tuh dia lagi makan oke guys kita lanjut makan dulu udah habis makan baru nanti kita let's go lagi rata oke guys Alhamdulillah kita udah makan ya kita udah makan ya di warteg ibu irma jalan raya jalan raya hajawa cukup lumayan lama tertunda kita istirahat kebetulan di cianjur ini hujan guys oke guys ini kita langsung keluar ya ke jalan raya puncak ciloto wih 2 jam guys kita berhenti di warung tadi ya makan ya gila ya luar biasa emang prediksi saya nggak salah guys kalau di bulan November di atas jam 2 pasti turun hujan nah ini contohnya ya aspal masih basah karena ini belum lama ya hujan selesai turun ini sebenarnya dikit lagi ya kita keluar ke jalan raya puncak ciloto tapi berhubung kita lapar ya jadi kita berhenti dulu makan ya eh ternyata malah kebablasan guys abis makan turun hujan tau sendiri ngantuk langsung saya pesen kopi guys udah pokoknya emang cocok udah diguyur hujan saya kirain tuh sebentar gitu wuh cukup lumayan lama ternyata makan waktu ya dari jam 2 ya sampai ini udah jam 4 sore wah ini kita lumayan malem nih sampai ke rumah kita rumah ya di kelapa 2 depok tapi nggak apa-apa guys kita santuy aja ya kayak gini resiko kalau kita konten di jalan ya oke guys ini kita udah keluar ya dari arah puncak 2 si panas kebupaten Cianjur nah ini ciri-cirinya ya nah itu jalan raya puncak Ciloto jadi keluarnya disini kalau kalian dari arah puncak 2 kabupaten Cianjur ya mudah-mudahan sekali lagi video ini menghibur bermanfaat berguna buat kalian semua di orang sana saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya buat temen-temen yang selalu setia nonton video saya ya mudah-mudahan kalian selalu diimpakan rejeki selalu dikasih selehatan sepanjang hari ya dan dijauhkan dari segala marah bahalah amin jadi saya tutup sampai disini sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aw.. bu... sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sekarang sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax